Sudara ujuk rasa mahasiswa dan warga di depan kantor DPRD Konawe berlangsung ricuh. Masa menuntut agar pemerintah Kabupaten Konawe segera memanggil pihak perusahaan untuk menempati janji pembayaran ganti rugi lahan perkebunan mereka. Kericuhan ini terjadi saat masa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD di Hadang Aparat Kepolisian dan Satpol PP. Pendemo meminta agar Ketua DPRD Konawe yang tengah menggelar rapat bersama PJ Bupati Konawe untuk keluar menemui masa. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Unjuk rasa dipicu akibat keterlambatan janji pembayaran lahan tanaman tumbuh dengan luas ratusan hektare yang masuk dalam izin usaha pertambangan sejak tahun 2002 lalu. Usai menggelar rapat, PJ Bupati Konawe bersama Ketua DPRD Konawe menerima pengunjuk rasa dan berjanji akan segera memanggil pihak perusahaan PTSCM untuk segera menuntaskan masalah ini. Saya kira tadi saya sudah sampaikan, penyelesaiannya besok kita panggil ke manajemen, kemudian data kan sudah ada, saya sudah konfirmasi dengan pemilik lantai, data kan saya kira sudah ada masalah ya, sudah sesuai. Tapi pihak SCM sudah iya kan Pak? Saya kira sudah, dan harus dipaksa iya, harus bayar. Karena ini menyangkut milik orang, masa barangnya orang kalau mau ambil tidak bayar, begitu kan? Harus bayar dong, kalau tidak kooperatif, kalau masih geyel Pak? Oh tentunya ada peraturan dan perundang-perundangan yang akan memberikan sanksi.